Hai bismillahirrahmanirrahim masukkan anak anda ke sekolah Quran empat tahun lima tahun begitu lima tahun hafal Al-Quran akan terjadi perubahan dalam hidup anda Hai jangankan Hatam Al-Quran anak anda lima tahun baru hafal Anaba amma yata sa'alun bisa nangis anda dan indahnya begini Pak antum dari kantor nih capek dengan pekerjaan berat di jalan macet pulang ke rumah keringat tiba-tiba masuk kamar anak-anak yang empat tahun sedang mengulang-ulang kemudian dia baca Anaba amma yata sa'alun anin naba'il avim alladhi humfi mukhtalifun ulang-ulang begini hilang semua penat anda begitu anda mendapatkan telepon dari ma'ad dari pesantin guru anak-anak telepon kepada anda bu pak selamat ya bu ya pak ya kenapa Ustaz kenapa Ustazah sekarang Adinda anda sudah menyelesaikan hafalan Qurannya dia sudah menjadi hafidh dia sudah menjadi hafidhah anda bisa diam seribu bahasa di telepon seakan-akan kemudian anda mendapatkan sesuatu yang tidak anda dapatkan sebelumnya tiba-tiba air mata anda keluar sujud jatuh anda ke lantai gak percaya silahkan itu baru Qurannya pak demi Allah saya katakan apalagi kalau yang telepon itu anak anda tiba-tiba dia berkata di ujung sana mama alhamdulillah kenapa nak saya sudah menyelesaikan hafalan saya sudah hafal Qur'an wah kayaknya investasi anda itu gak ada nilainya uang yang keluar ngantar yang capek kadang-kadang tangisan ketika melepas pertama kali di rumah sering merenungkan setelah itu hilang semuanya yang ada itu nyikmat itu enak gak percaya silahkan coba itu baru hafal Qur'an dan kalau sudah hafal Qur'annya rizkinya datang coba lihat yang hafal Qur'an Musa yang haji bapak ibunya yang hafal Qur'an Ahmad dan Kamil yang keliling dunia siapa ibunya ikut temannya ikut merobiknya ikut selamat menikmati 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 selamat menikmati